Perjalanan Indonesia sebagai bangsa sudah sepantasnya kita rawat bersama. Bung Hatta pernah berujar, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Jadi, makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntayan pulau di peta saja. Saat ini kita adalah pemanggul tugas untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan adalah perasyarat bagi terciptanya stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Namun zaman akan semakin kompleks dan mesti dinavigasi bersama dengan bijak. Untuk itu, patut disyukuri Indonesia memiliki rekam-rekam jejak yang baik dan bekal yang kuat dalam merawat persatuan di tengah kebinekaan. Nilai-nilai luhur yang mengakar dalam kehidupan masyarakat akan menjadi pilar penyangga persatuan dan kesatuan. Integritas, etos kerja, dan gotong royong merupakan tiga nilai utama yang mesti senantiasa dihidupkan dan ditransmisikan dalam praktik kesehatan keseharian individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya hormati, melalui gerakan revolusi mental, mari bersama kita impun kekuatan dan kemandirian bangsa dengan memegang teguh nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Di tengah era teknologi informasi, kita mesti menangkis paham-paham baru yang berpotensi mengusik persatuan dan kesatuan, terlebih yang menggerogoti budi pekerti etika dan moral bangsa.